assalamualaikum selamat datang di video saya di video kali ini saya tidak membahas tentang tutorial ya saya ingin membagi sedikit tips dan trik tentang fpdc dan bpdc front post double crochet dan back post double crochet ini nanti hasilnya yang seperti ini ya tusukan ini biasanya banyak diterapkan di bagian lengan atau bagian leher sweater gitu ya biar kelihatan lebih elastis kadang-kadang kita nggak mau kalau tusukannya nanti sekaku ini atau lagi kekurangan benang jadi kita maunya memanfaatkan benang yang ada aja untuk karya kita gitu ya Nah itu kalau saya biasanya saya akali dengan mengganti sedikit tusukannya untuk percobaan kali ini saya memakai sisa benang-benang yang saya punya saya ini buat dasarnya dulu ya sekalian saya tunjukkan nanti stesenya yang seperti apa saya mau buat 16 DC dulu setelah 16 DC dan kita slip stitch seperti ini saya buat lingkaran kayak gini ya karena biasanya kan kalau bentuk tangan dan leher itu biasanya melingkar jadinya menghadap depan semua seperti ini lalu setelah SC dan CH seperti ini untuk tongkat pertama tongkat awal lalu fpdc seperti ini ini fpdc lalu setelah itu alih-alih bpdc saya akan pakai hdc back loop fpdc HDC Back Loop FPDC HDC Back Loop begini seterusnya sampai nanti ke tusukan terakhir Bersambung kecil 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton